Intro Masih bersama kami berdua disini Dan bagaimana puasa anda hari pertama Masih semangat, masih kuat semuanya Karena ini adalah jam-jam rawan ya bu ya Bentar lagi Jam-jam dimana kita mungkin makan siang Tapi hari ini kita harus berpuasa demi tujuan yang baik Nah kalau misalnya untuk anda yang mungkin sudah mulai agak lemes Bisa meraih inspirasi dari anaknya Ferry Mariani Dan juga dari Swita Yang katanya kalau misalnya full puasanya gak bolong Dapatnya barongsai bu Oh iya ini ya abang Akang kabayan ini di usianya 9 tahun ini Jadi sekarang sudah bisa puasa full Dengan pastinya yang namanya juga orang tua Kan selalu menyemangati agar anak-anaknya mau berpuasa dengan full Jadi kalau misalnya sampai bulan ini full puasanya Akan mendapatkan sebuah barongsai Sebuah atau seekor ya kalau barongsai Itu kan pasti mainan kan Oh bener Sama halnya juga anaknya Indra Bekti dan juga Delia Ketiga anaknya sudah diajarkan puasa dari kecil Keren banget ya Jadi memang kalau orang jadi ibadah itu harus ditanamkan dari kecil gitu ya Seperti apa beritanya ini dia untuk anda Here we go Kalau aku puasanya full sama kakak ayah Kalau puasanya full aku mau dibeliin barongsai Kalau udah 40 kilo sekarang udah 41 tapi tetap udah dibeliin Tapi sekarang lagi mau dibeli Langsung ditagi tuh kang Oh reward Ditayangkan seluruh Nusantara lagi Duh Gara-gara aku suka aja Ya aku suka barongsai Tato Ya udah ibu beliin barongsai yang gede Tapi tolong ya nanti kalau abis main pulang harus menghasilkan minimal bawa debit lah Ya Amin dong Ya dong maaf dong Jadi dia ini mainannya tuh gak kayak mainan anak-anak lain Dia sebenarnya tuh kayak dry eye Gambaran yang diopok gitu Sini Ya kayak gitu-gitu kelereng Lokal ya pak Lokal Yang mursida-mursida ria Bahagia Semangat ya kalau sahur semangat Buka puasa lebih semangat lagi Belum beduk udah diem aja di depan es buah Nah Bener pak Ya Karena kita kalau aku sih memang mengutamakan biasanya sahur bersama Karena memang anak-anak kan masih dalam proses pembelajaran dalam puasa dan ibadah-ibadah yang lain Kalau buka puasa biasanya ada kegiatan-kegiatan antara aku atau ayahnya Jadi gak apa-apa Atau biasanya sekolah nyabai juga gak ada kegiatan Jadi yang aku utamakan sih lebih ke sahurnya Kegembiraan menyambut Ramadan juga menyelimuti keluarga Indra Bekti dan Aldila Jelita Terlebih pada kedua putrinya Davania Sahira dan Annabel Eleanor Yang sudah tak sabar jalani ibadah puasa Menurut pengakuan Bekti dan Dila Kedua putri cantiknya telah belajar puasa sejak kecil Oh iya udah Dari kelas 1 SD Dari lahir udah Dia udah dua Pokoknya dua tahun ini ya Dua tahun apa di tengok sini ya Kita udah full mereka puasanya Itu yang sempat SD deh yang udah Oh sempat SD udah Iya kan Ya udah tiga tahun Ya sih alhamdulillah mereka pada pintar-pintar juga sekolahnya kan Karena sekolah basicnya Islam Jadi udah pada ngerti puasanya gitu ya Ini gak terlalu susah lah untuk di Apa namanya kita suruh untuk puasa Mereka udah ngerti Udah diajarin di sekolahnya Nah urusan menu sahur dan berbuka puasa Otomatis keluarga Indra Bekti juga punya menu khas andalan loh pemirsa Bahkan sejak jauh-jauh hari Annabel dan Davania telah request pada sang bunda Untuk siapkan makanan tersebut di setiap sahur maupun berbuka Gak ada kalau sahur mereka gak ribet intinya Kalau sahur abon Ya dia sekarang minta Baru tahun ini dia minta ada abon katanya Itu sama itu kalau mau buka puasa harus ada tea Dan Ramadan pertama bersama keluarga Rasanya menjadi momentum yang dinantikan seluruh kepala keluarga Tak terkecuali Indra Bekti Bila memang rutinitas kerja tak padat Bekti selalu berusaha berbuka puasa bersama istri dan anak-anaknya Masih maksudnya insya Allah tahun ini Kalau bisa memang kegiatannya bisa berbagi dengan keluarga itu lebih banyak gitu Terus ya kalau memang ada kegiatan di luar gitu ya Ya paling jangan sampai terlalu capek gitu Tapi tetap keluarga sih nomor satu Aku pengennya sih kalau bisa keluarga ikut Kan kebetulan ada liburan kan Lagi libur gini nih kayak syuting gini nih Kan misalnya dibur awal puasa nih Ikut kita jadinya gitu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati